Berlanjut di part terakhir, akhirnya mereka pun mengeroyok Taisan. Taisan yang masih terlalu overpower, dia berhasil menyerang balik mereka. Dan hasilnya mereka dibuat babak belur olehnya. Mereka pun akhirnya meminta maaf padanya. Di kantin, Guru Wak mengajak Paman Daichi untuk pergi minum-minum di sebuah hotel. Begitu juga dengan Guru Choi yang mengajak Guru Song untuk ikut pergi minum-minum bersamanya. Guru Choi menjelaskan bahwa di sana dia akan menembak kembali Paman Daichi. Martis menjelaskan tentang kejadian Taisan tadi. Gun lalu mempunyai sebuah rencana. Dia akan melakukan sesuatu dan membuktikan kesetiaannya menjadi temannya Taisan. Hogul yang masih tidak terima atas kekalahannya tadi, dia kembali membuat rencana. Dia akan meminjam jasa orang lain untuk mengalahkannya. Karena Taisan ini bekas mantan anggota gangster. Tiba-nya di hotel, mereka langsung minum-minum sampai mabuk. Guru Wak lalu membagikan kamar untuk mereka tidur. Setelah itu, Guru Choi dan Guru Wak izin untuk pergi ke toilet. Karena kelamaan menunggu, Paman Daichi dan Guru Song bergegas pergi ke kamarnya. Niat awal Guru Wak ingin satu kamar dengan Guru Song. Begitu juga sebaliknya, eh malah mereka satu kamar. Alhasil, Guru Wak pernah tampar sama Guru Choi. Keesokan paginya, Hogul berusaha berbuat baik kepada Taisan dengan memberi sebuah hadiah. Tak lama kemudian, Gun datang dengan wajah yang penuh amarah. Dia memukul meja dan meminta mereka untuk maju. Gun lalu menghampiri Hogul. Salah satu dari mereka tidak terima. Gun lalu langsung menghajarnya. Dengan penuh amarah, Gun mengatakan, Siapapun yang berani melawan Taisan, aku tidak akan memaafkannya. Kalian paham? Hogul terdiam dan hanya bisa menahan amarahnya. Di kantin, Gun mengajak Daichu untuk bergabung ke klub judonya. Di klub judo, Kakak dan gengnya ikut bergabung. Mereka juga menyapa Taisan dan Gun yang baru saja datang. Mereka memulai latihan secara keras. Bong He tidak memandang bulu siapa yang dilatihnya. Setelah sekian lama, akhirnya aku merasakan kedamaian. Aku juga bisa mewujudkan mimpi ibu untuk lulus sekolah. Ku jargun dalam hatinya. Hogul menemui mantan bos Taisan. Dia akan menyerahkan Taisan padanya. Setelah itu, Gun dan Bong He berlatih bersama. Karena terlihat mesra, mereka merasa cemburu dengannya. Mereka yang tak mau mengganggu pergi meninggalkannya. Gun meminta Bong He untuk bersikap lembut padanya. Gun berusaha melawannya. Karena tenaga Bong He yang kuat, ia tetap tidak bisa melawannya. Tanpa sengaja, mereka lalu beradu mulut. Daichi yang melihatnya sangat marah. Dan film pun selesai. Ending yang menggantungkan. Di sini, kita belum tahu bagaimana nasib Taisan setelah dilaporkan ke mantan bosnya. Hubungan Gun dengan Bong He juga. Akankah mereka menjadi sepasang kekasih atau tidak? Begitu juga dengan nasib Daichi yang telah lama menyukai Bong He. Akankah dia menjadi pria sadboy? Juga hubungan percintaan para guru-guru. Ending di sini benar-benar masih sangat menggantung. Oke Brody, akhirnya pembahasan alur cerita film pertama gue yang berjudul The Flatterer ini telah selesai. Bagi kalian yang mempunyai rekomendasi film untuk gue bahas, silahkan komentar ya. See you in the next film discussion. Bye-bye.